Intro Selamat datang kembali di Diecast Talk Dan di Diecast Talk kali ini gue pengen ngomongin soal detail matchbox Yang seperti kita tau sendiri, matchbox itu punya detail yang menurut gue cukup bagus lah ya Kita cukup memuaskan untuk skala 164 Detail-detail seperti lampu belakang, logo, logo emblem mobilnya, nama mobilnya, plat nomor, lampu depan, terus spion juga Hampir semua matchbox ada spionnya Detail-detail seperti itu udah bisa dibilang sering kita lihat di mobil-mobil matchbox Tapi untuk detail-detail itu adalah detail-detail yang kita lihat dari luar gitu ya Kita bisa ngeliat itu semua dari luar Dan yang pengen gue omongin, pengen gue obrolin di Diecast Talk kali ini adalah detail-detail yang tidak terlihat dari luar Sebenarnya aneh gitu ya Hah detail yang tidak terlihat dari luar Ya karena detailnya itu ada di dalam interiornya Nah mungkin beberapa orang masih belum tau kalau di matchbox ini kadang-kadang interiornya itu suka ada detail-detail yang spesifik gitu Ada detail-detail yang penambahan detail-detail yang unik Dan salah satunya adalah matchbox For Transit yang ada di depan gue ini Kita lihat ya Ini by the way, depannya ini bukan rusak tapi memang kebetulan For Transit-nya ini udah gue buka revet-nya Supaya bisa dibuka dan bisa kita lihat dalemannya Ini bisa dilihat detail untuk matchbox ini bagus banget Lampunya juga mica bukan diecast lampunya jadi lagi-lagi detailnya bagus dan ada spionnya Cuma mungkin bagian lampunya aja nggak detailnya Dan ini menggunakan revet-nya cuma satu Jadi gampang kalau mau dibuka, nggak usah repot-repot buka dua revet cuma satu Dan yang di belakang itu dikaitkan ke sini Disambungin ke sini Jadi seolah-olah itu plat nomor, bagus juga Seolah-olah itu plat nomor tapi itu sebenarnya ganjelan gitu ya Kunci-an supaya yang belakang itu ngunci, nggak perlu pakai revet Jadi kita balik lagi ke tujuan kita sebenarnya Adalah untuk ngelihat detail dalem dari interior For Transit ini Kita buka ya Kita perlu interiornya aja Jadi bisa dilihat ini adalah interiornya Untuk yang bagian depan ini sebenarnya nggak terlalu Nggak, ya biasa aja gitu ya, standar Tidak ada detail yang berlebihan gitu lah Detailnya standar untuk satu tempat aja Tapi yang unik adalah jika kita melihat ke bagian belakangnya Ini akan gue zoom sedikit Iya Ini adalah detail bagian belakang Dan perlu diingat juga Sebentar kita kembali ke bodinya Body For Transit ini Adalah mobil box ya Jadi Posisi Posisinya ini sebenarnya nggak kelihatan dari sini Karena dia nggak ada jendelanya Cuma dia cuma kelihatan dari satu sisi ini Dari si kaca belakang aja yang juga sebenarnya susah ngelihatnya gitu Dan kalaupun orang punya gitu Mungkin akan susah juga sadarnya Kalau di dalamnya ada detail interiornya Karena susah ngelihatnya Dan ini di sini nggak ada sama sekali jendelanya Jadi bener-bener nggak kelihatan Nah Ini detailnya Bisa kita lihat Di sini ada box-box Ada satu, dua, tiga, empat Ada satu box kecil Jadi ada empat box Lalu ada Pemindah barangnya nih ya Pemindah boxnya Dan yang unik adalah Ada Anjingnya Ini anjing apa kucing ya? Kayak kucing kepalanya tapi gede banget kayak anjing Ya itulah ya Ada anjing atau kucingnya Bagi tiduran Ini menurut gue detailnya Sangat niat gitu ya Mengingat mobilnya adalah mobil box Yang nggak kelihatan Dari luar Nggak kelihatan Kalau misalkan mobilnya pick up Mungkin Bug gitu ya Mobil bug Itu akan sangat Kelihatan sekali bahwa Ada detailnya gini Ditaruh di bugnya gitu ya Tapi kalau mobil box gitu kan Nggak kelihatan detailnya Tapi mereka tetap Naro Naro detail detail ini di dalam mobilnya Ini menunjukkan bahwa memang Dia sangat niat banget dalam membuat interiornya Dan perlu diketahui juga Ini bukan satu-satunya mobil yang Punya detail kayak gini Di matchbox ada beberapa mobil yang interiornya juga memiliki detail-detail unik gitu ya Jadi banyak memang Jadi ini bukan satu-satunya die case yang interiornya ada detail-detail seperti ini Tapi kebetulan gue punya Ford Transit yang kebetulan juga Ternyata interiornya ada detail-detail yang unik Seperti ini Nah jadi itu dia Video singkat aja Gue pengen Ngebahas sedikit tentang Detail-detail Interior yang ada di dalam matchbox Dan ternyata memang Bisa dibilang matchbox itu cukup niat dalam membuat interiornya Meskipun nggak semua die case Nggak semua die case matchbox itu interiornya ada yang unik-unik Tapi setidaknya ada beberapa Die case matchbox yang bisa memberikan Keunikan tersendiri gitu ya Buat kolektor-kolektor mungkin Ada beberapa kolektor yang Seneng dengan interior-interior unik gitu Karena Kita juga tahu ya Ada banyak kolektor yang seneng banget buat ngebongkar Die case-nya Ngebongkar Isi die case-nya gitu Untuk ngeliat interiornya Untuk di custom Jadi mungkin Keunikan-keunikan interior itu Bisa menjadi nilai lebih buat beberapa kolektor Jadi Sekian dulu video gue Singkat aja Cuma pengen ngomongin itu Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau suka videonya Tunggu uploadan video gue selanjutnya And I'm signing out Bye-bye 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 Terima kasih.